halo sobat youtube welcome back to my channel ya pada video kali ini kita jumpa kembali ya gimana pada video sebelumnya saya sudah membuat itu tutorial cara pergantian buku pelot baru namun ada beberapa teman kita menanyakan bagaimana cara pembayarannya Oke pada video kali ini kita akan simak seperti apa pembayaran begitu dari ATM atau melalui PIO Banking Oke berikut penjelasannya untuk mengetahui kode biling pergantian buku pelot online kita bisa menggunakan dua cara cara pertama masuk ke dashboard disini saya menggunakan Google Chrome dan cara kedua yaitu dengan Gmail kita coba cara pertama cek kode biling melalui website pertama buka Google Chrome kemudian kita ubah ke model landscape nah pada peta pencarian kita ketikkan buku pelot nah pada bagian atas ini silahkan klik ini adalah tampilan daripada website Direkturat Jenderal Perhubungan Laut kemudian kita akan coba login silahkan masukkan username dan password yang sudah terdaftar kemudian klik login ini adalah dashboard saya dan status permohonan terakhir pergantian belum diproses kode biling juga belum keluar teman-temannya ini adalah status satu jam setelah saya masukin berkas dan kita akan tunggu dan cek kembali berapa jam kemudian nah setelah 4 jam kemudian kita cek ternyata saat permohonan terakhir pergantian sudah disetujuin dan kita cek kode biling kode biling sudah keluar teman-teman ya disini berkas sudah disetujuin dan disini kita bisa cek kode biling cara kedua cek kode biling melalui email kita klik gmail ya disini saya menggunakan gmail kita masuk ke gmail kita pada inbox kita cek pesan dari Direkturat Jenderal Perhubungan Laut kemudian kita buka nah disini kita akan menemukan kode biling yang sudah tertera teman-teman ya selanjutnya kita akan melakukan pembayaran di ATM disini saya akan melakukan pembayaran melalui mesin ATM BCA ya pertama masukkan kartu ATM dan juga nomor pinnya pada tampilan utama seperti ini pilih penarikan tunai atau transaksi lainnya kemudian pilih transaksi lainnya nah selanjutnya disini kita bisa pilih pembayaran lalu pilih NPN atau pajak nah sini kita akan melakukan pembayaran kepada penerimaan negara ya ini penerimaan negara nah selanjutnya disini teman-teman bisa masukkan 15 digit kode biling yang sudah masuk ke gmail atau dashboard teman-teman tadi nah jika sudah silahkan tekan benar nah disini teman-teman bisa pastikan seperti kode biling nama dan juga jumlah biaya yang transfer jika semua sudah sesuai dan oke silahkan tekan ya nah transaksi anda sudah selesai nah silahkan kita ambil struk ini adalah sebagai bukti pembayaran dimana struk ini adalah nanti kita copy dan kita akan serahkan ke petugas ya bantar selanjutnya kita akan menuju sebentar bukti pembayaran yang sudah diopto copy selanjutnya diserahkan kepada petugas ya bantar dan kita akan menunggu pengambilan buku pelaut justru dengan tanggal yang ditentukan jika anda suka video seperti ini silahkan dukung terus channel ini dengan cara tekan like tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi peteribar kami terima kasih dan salam kerja kapal selamat menikmati selamat menikmati